Intro Selamat siang pemirsa, Rumah Demokrasi kembali hadir dalam edisi 11 Agustus 2014 Nah pemirsa beberapa saat yang lalu pada tanggal 22 Juli KPU telah menetapkan pemenang pemilu yakni pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala Akan tetapi tampaknya tim hukum Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak dapat menerima keputusan ini Mereka mengajukan gugatan KMK terkait dengan hasil pemilihan umum Padahal beberapa saat yang lalu Prabowo Subianto menyatakan undur diri dari pemilu Namun di sisi lain dia menolak keputusan yang diumumkan oleh KPU dan mengajukan gugatan KMK Nah hari ini kita akan membahas apakah sah atau tidak hal ini secara hukum Bersama narasumber kita dari The Indonesian Institute, Bapak Asrul Ibrahim Nur Apa kabar Pak? Baik Malinda, apa kabar? Baik baik, boleh cerita sedikit mengenai kesibukannya di The Indonesian Institute? Ya saat ini kami masih riset dan melakukan publikasi-publikasi juga Juga ada kegiatan edukasi politik juga seperti itu Lalu kesibukannya di Indonesian Institute terkait pemilu nih Apa yang lagi dilakukan di Indonesian Institute? Misalnya riset? Ya terakhir kali sih kita yang sudah dirilis itu riset tentang visi-misi Capres dan Cawapres ya Terkait jaminan sosialnya Itu yang sudah dirilis nanti minggu depan kita akan mengadakan diskusi juga Dengan mengundang yang membuat web kawalpemilu.org Langsung kita datangkan dari Singapura Mas Ainun Najib itu nanti tanggal 20 kita adakan diskusi di kantor kami Kalau terkait dengan pasca pemilu nih Pak Kayak sekarang kita lagi lihat bahwa si Prabowo ini menggugat MK Apakah di Indonesian Institute lagi mengadakan riset atau penelitian terkait dengan hal ini? Kalau riset secara fokus dan khusus sih enggak Tapi kami terus memantau ya Karena itu bagian dari dinamika politik dan memang pilpres belum selesai gitu Kalau menurut Bapak sendiri sebagai pengamat politik nih Gimana sih pendapat Bapak mengenai pasca pemilu khususnya? Ya memang setelah KPU mengumumkan hasil ya di tanggal 22 Juli itu memang Sempat agak meredah ya Karena ada momen lebaran, ada momen Indul Fitri Tapi sekarang tensi mulai naik lagi Karena MK mulai menyidangkan gugatan yang diajukan oleh Kubu Prabowo-Hatta Ya kita lihat ya sekitar 1-2 minggu ke depan bagaimana hasilnya Lalu kalau kita lihat dari segi reaksi masyarakat Apakah menurut Bapak masyarakat kita ini sudah menerima atau belum sih sebenarnya Terhadap hasil yang kemarin-kemarin itu? Ya yang pasti pengumuman atau penetapan KPU terkait Jokowi dan Jika yang memperoleh suara terbanyak di pilpres Itu mungkin hampir semua masyarakat sudah paham, sudah tahu dan sudah menerima hasil tersebut ya Bahkan terakhir itu ada release survey dari LSI Bahwa ada banyak masyarakat yang sudah bisa menerima hasil itu Jadi ya saya rasa masyarakat sudah cukup dewasa ya Sudah cukup dewasa menerima realitas politik dan memang realitas politiknya adalah Bahwa pasangan Jokowi-JK merauh suara terbanyak ya Kurang lebih 53,2 persen gitu Tapi Pak kan sekarang yang terjadi situasinya seperti ini Pihak dari pasangan nomor satu itu kurang bisa menerima hasil sehingga mereka mengajukan gugatan ke MK Sebenarnya yang keberatan dalam menerima hasil itu siapa sih? Dari pasangannya, tim suksesnya, atau dari masyarakatnya sendiri? Kalau kita lihat sih, ini ya Memang mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK itu adalah hak Hak bagi pasangan Prabowo-Hatta Dan kita lihat bahwa mereka menggunakan hak tersebut Dan siapa yang merasa dirugikan ya? Yang pertama ya, ya pasti yang merasa dirugikan pertama kali adalah pasangan Prabowo-Hatta ya Karena mungkin mereka merasa dicurangi dan lain sebagainya Sehingga melakukan gugatan ke MK seperti itu Ya mungkin, ya tim suksesnya ya pasti akan mendukung langkah itu ya Akan mendukung langkah itu dan mempersiapkan gugatannya Kemudian mempersiapkan saksi dan bukti untuk dihadirkan di persidangan Itu pasti Sebenarnya kalau menurut pandangan Bapak, yang digugat oleh pasangan nomor satu ini apa aja sih Pak? Selain kecurangan? Jadi yang digugat oleh tim Prabowo-Hatta itu adalah SKKPU ya SKKPU tentang hasil dari rekapitulasi suara tingkat nasional Kemudian SKKPU tentang Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 Nah, objek gugatannya itu, dua SK itu SKKPU itu ya SKKPU itu Seperti itu Kemudian di gugatannya ada sekitar tiga atau empat ya Jadi yang pertama itu bahwa mereka memohon kepada MK agar MK menyatakan bahwa SK itu batal Kemudian mereka mengajukan perhitungan baru Perhitungan suara baru Itu versi mereka adalah yang menang pasangan Prabowo-Hatta 50,9% Dan Jokowi 49,9% dengan selisih suara kurang lebih 800 ribu 800 sampai 900 ribu Kemudian mereka juga meminta pemungutan dan penghitungan suara ulang di berbagai TPS Kurang lebih sekitar 50 ribuan TPS Dan juga mereka memintai MK menyatakan bahwa proses Pilpres kemarin itu Terdapat kecurangan yang sifatnya sistematis terstruktur dan masif Jadi dalam kasus ini yang berdiri sebagai pemohon itu adalah pasangan Prabowo-Hatta Pasangan Prabowo-Hatta Sedangkan yang digugat atau yang termohon adalah KPU KPU dan pihak Jokowi dan JK sebagai pihak terkait namanya Pihak terkait Kalau dari skema seperti ini sebenarnya yang paling dirugikan dengan adanya gugatan ini siapa sih? Yang paling dirugikan adalah rakyat ya Karena Kenapa rakyat? Kenapa bukan pasangan nomor dua? Karena kita terus menerus masih merasa belum pasti siapa sih yang menjadi pemenang? Siapa sih yang akan mengetik SBI? Siapa yang akan memimpin negara kita untuk dari 2014 sampai 2019? Itu kan ya Tapi ya ini sudah ada aturan hukumnya kita ikuti saja Mudah-mudahan tanggal 21 Agustus sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi Oke pemirsa kita harus jeda dulu sejenak Setelah ini kita akan membahas mengenai apa yang membuat KPU menolak gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Prabowo-Subianta Dan Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi sesaat lagi KPU menolak gugatan yang dilakukan Di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai gugatan yang dilayangkan oleh Prabowo dan Hatta Rajasa Bahwa mereka menyatakan diri menolak keputusan yang diberikan oleh KPU Nah menurut Bapak nih Kenapa sih KPU itu menolak permohonan yang dilayangkan oleh pihak pasangan nomor satu? Kenapa gugatan mereka ditolak? Ya kan KPU itu sudah mengeluarkan SK ya Setelah keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional SK itu merupakan hasil dari proses panjang Mulai dari tingkat TPS ya mungkin kita bisa ikuti hasilnya dari TPS kemudian dari PPS di Kelurahan kemudian PPK di Kecamatan kemudian di KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi baru kemudian di KPU Nasional Itu kan sebuah proses yang panjang dan hasil akhir adalah produk hukumnya adalah sebuah surat keputusan yang surat keputusan oleh KPU Nah tentu saja KPU akan mati-matian membelah hasil produknya itu karena itu sudah merupakan kerja ya kerja dari ratusan ribu orang Mulai dari tingkat TPS sampai tingkat nasional Ada banyak orang disitu ada banyak yang terlibat ada banyak mata yang mengawasi gitu Pasti KPU akan membela dan menjamin bahwa hasil produk itu bukan merupakan hasil kecurangan, bukan merupakan tipu muslihat Tetapi itu adalah suara rakyat Suara rakyat yang disahkan, yang dilegalisasi dalam bentuk surat keputusan KPU Pasti KPU akan membela ya, akan membela mati-matian, akan menghadirkan saksi, bukti, dan akan menghadirkan itu ke depan persidangan dan para hakim Itu kan kalau kita lihat dari segi KPU ya, bahwa mereka bakal membela mati-matian nih hasil kerjanya Tapi kalau kita lihat dari segi Prabowo, apakah dia tuh sebenarnya bisa menggunggat atau enggak sih Pak? Soalnya kan kemarin dia baru menyatakan kalau dia tuh mengundurkan diri Ya, memang saat tanggal 22 itu, 22 ju itu sekitar sore hari ya itu ada pidato dari Prabowo bahwa beliau menarik diri atau mengundurkan diri dari semua proses ini Semua proses pilpres, sayangnya itu tidak dalam bentuk tertulis yang kemudian diajukan ke KPU sebagai penyelenggara gitu Bahkan tiga hari kemudian timnya mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan PHPU pilpres ke MK Ya, nah ini memang kita juga sebagai masyarakat biasa juga bingung ya, ini sebenarnya apa sih gitu Sebenarnya tokoh bangsa ini maunya apa gitu, kalau memang ingin menarik diri berarti Harus secara tertulis ya? Ya, sebaiknya sih kalau memang niat-niat untuk menarik diri dari pilpres gitu ya, harus secara tertulis gitu Dan kalaupun tidak gitu, berarti memang harus menghormati keputusan KPU Kalaupun dirasa keputusan KPU itu merugikan dirinya, merugikan timnya, itu bisa diguat ke mahkamah Artinya segala proses, segala aturan yang sudah ditetapkan baik di undang-undang dasar, di UUP, pilpres, kemudian di peraturan KPU, kemudian di peraturan MK Itu juga harus dipatuhi, harus dilalui dengan baik gitu Jangan sampai seorang calon presiden yang akan, ya sebagai tokoh bangsa kita lah ya, sebagai negara itu malah justru membuat aturan hukum itu jadi rancu gitu Dengan alasan curang atau dll sebagainya Dan apa, emang sebaiknya sih baik Jokowi maupun Prabowo maupun KPU itu harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum kita gitu Tidak ada jalan lain gitu Jadi yang tepat seperti itu Tapi waktu si Prabowo menyatakan dia tidak mau, dia mau undur diri, itu Hatra Jasa tidak hadir ya? Iya Nah itu gimana sih? Kalau lu saya nggak bisa jawab ya? Kalau menurut Bapak seperti apa? Hah? Kalau menurut Bapak? Apakah ini maksudnya si Hatra Jasa sebenarnya nggak ingin mundur atau kurang mendukung keputusan dari si Prabowo? Kalau itu kita juga masih misteri ya? Masih penasaran gitu Kenapa sih kok Pak Hatta nggak di samping Pak Prabowo ya? Karena juga saat itu kabarnya Pak Hatta akan bikin press conference ya di DPP PAN itu Tapi kemudian saat sore hari itu malah dibatalkan ya dibatalkan konferensi pressnya Dan beberapa hari kemudian kita bisa lihat Pak Hatta dan Pak Prabowo bersanding kembali gitu ya Tapi ya kita lihat sih sampai saat ini beliau juga berdua ini ya masih solid ya bahkan sampai sidang perdana di MK mereka berdua hadir dan Pak Prabowo menyampaikan orasinya seperti itu Oke Pak saya mau nanya pendapat Bapak nih mengenai sebuah artikel bisa ditampilkan fotonya Nah iya Banyak saksi Kubu Prabowo-Hatta tidak berkualitas saat sidang PHPU di MK Nih jadi kita lihat nih di artikel ini dikatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak si pemohon ini dianggap tidak berkualitas Bahkan kita juga kalau baca di berita banyak yang menyatakan bahwa si pihak nomor satu ini memberikan gugatan yang kurang istilahnya kurang akurat gitu Misalnya kesalahan tulis dan lain sebagainya Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Iya dalam hukum kan prinsipnya itu saksi itu adalah orang atau pihak yang secara langsung dia melihat kemudian merasakan kemudian mendengar secara langsung gitu Jadi masalah saksi itu kalau menurut hakim MK itu bukan masalah jumlah yang banyak bukan masalah kuantitas tetapi masalah kualitas saksi gitu ya Ada misalnya ada satu kecurangan tapi saksinya itu dua atau tiga orang tetapi dia langsung melihat kemudian bahkan dia apa sempat membuat foto atau membuat video Dia merasakan secara langsung itu kesaksiannya sangat berkualitas ketimbang ada puluhan orang yang puluhan orang itu bukan pihak yang secara langsung melihat mendengar atau merasakan Tetapi dia mendengar dari pihak lain, pihak lain, pihak lain itu kan tidak berkualitas ya Makanya baik pihak pemohon yaitu Prabowo Hatta ataupun pihak termohon yaitu KPU itu harus menghadirkan saksi yang berkualitas gitu Nah gimana caranya kita tahu saksi itu berkualitas atau tidak? Jadi hakim MK itu kan sudah punya pengalaman dalam memeriksa saksi gitu Pasti akan diberikan pertanyaan atau diberikan semacam tes kecil gitu apakah benar-benar si saksi itu merasakan, melihat dan mendengar secara langsung gitu Bahwa ada kejadian yang dituding pihak yang menggugat ya bahwa mungkin ada kecurangan atau ada manipulasi gitu Memang dan juga kan terbatasnya waktu pemeriksaan saksi itu juga membuat tidak mungkin ribuan saksi itu diperiksa dalam sekian jam gitu ya Jadi memang harus dipilih saksi-saksi yang berkualitas, saksi yang benar-benar dia bisa menjadi bahan bagi hakim untuk mempertimbangkan putusannya gitu Kalau kita lihat dari hukum kita Pak, dari undang-undang, adakah undang-undang yang memberikan hak untuk menyatakan sidang dalam sengketa perselitian hasil pemilihan umum? Ada nggak sih Pak undang-undang tertulisnya untuk mengatur perihal seperti ini gitu? Kalau sidang MK itu diatur yang pertama dalam UU tentang MK ya, diatur Kemudian MK juga membuat peraturan mahkamah konstitusi yang mengatur jalannya sidang khusus di pilpres ya terkait dengan pilpres Masalah jangka waktunya, kemudian bagaimana pembuktiannya, bagaimana nanti pemeriksaan saksi-saksi bukti-bukti dan pihak termohon Kemudian mungkin juga nanti ada pihak terkait ya itu pasangan Jokowi Jika ya Jika ingin memberikan saksi atau memberikan bukti gitu Oh pihak terkait juga bisa memberikan saksi ya? Ya, asalkan itu sepanjang itu dibutuhkan oleh KPU untuk membantah argumen atau bukti dan saksi yang disampaikan oleh pihak pemohon yaitu pasangan Prabowo dan Hatta Sejauhnya udah ada belum Pak? Kalau tidak salah itu hari ini ada agenda memeriksa 25 saksi Prabowo Hatta, 25 saksi KPU dan sekitar 20-an juga saksi dari pihak terkait ya Kalau tidak salah seperti itu Untuk sidang hari ini? Hari ini, sidang ketiga ya hari ini Oke Memirsa kita akan bahas topik ini lebih lanjut dan nanti kita juga akan membahas lebih dalam mengenai pendukung dari pihak Prabowo Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi Tadi kita sedang membahas mengenai Prabowo yang menarik diri dari Pilpres 2014 Nah, Pak apakah ini menandakan bahwa sebenarnya Prabowo itu menyatakan sikap yang kurang demokratis terkait dengan pelaksanaan Pilpres Karena dia sendiri tiba-tiba mengundurkan diri Apakah sebenarnya si Prabowo ini kurang dewasa gitu sikapnya secara politik? Ya, sebenarnya banyak yang menyayangkan sikap Pak Prabowo yang menarik diri saat itu saat beliau pidato kemudian menyatakan menarik diri dari proses ini Memang kan dari awal sudah ada kesepakatan siap menang dan siap kalah Mungkin kalau ditanya siapa yang siap menang mungkin semuanya siap menang Tapi kalau siap kalah ya kita juga bisa lihat siapa yang tidak siap kalah gitu saat ini Masalahnya adalah semua kan sudah diatur sudah ada mekanisme komplain Kalau merasa dirugikan bisa ke makam konstitusi gitu Seharusnya dan idealnya gitu Saat KPU mengeluarkan SK terkait siapa Capres yang mengumpulkan suara terbanyak Itu sebaiknya tidak ada, jangan sampai ada statement-statement yang Emosional Siap emosional dan membuat kita membuat masyarakat itu resah gitu Membuat masyarakat semakin bingung gitu Alangkah baiknya ketika sudah ada SK dari KPU Kemudian jika menerima ya sudah ucapkan selamat kepada pemenang Tapi jika tidak menerima sudah ada mekanisme komplainnya yaitu Mengajukan permohonan PHPU Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi Dan harus kita pahami bersama bahwa proses di MK itu adalah proses terakhir Proses terakhir gitu Siapapun yang diputus menang oleh MK maka dialah presiden kita gitu Untuk sampai 2019 seperti itu Kalau mekanisme sidang yang sekarang sedang berlangsung Pak, kita sudah sampai tahap mana sih? Ya, sekarang itu sidang pemeriksaan saksi-saksi ya Sebelumnya ada sidang perdana Ada di situ juga pihak Prabowo-Hatta sudah mengoreksi Sudah melakukan perbaikan permohonan Kemudian saksi-saksi sedang diperiksa Nanti ada pemeriksaan bukti-bukti Atau mungkin juga nanti ada ahli yang didatangkan gitu Baru kemudian Hakim melakukan musyawarah Melakukan permusyawaratan Kemudian baru Sekitar tanggal 21 Agustus itu ada sidang putusannya Dimana di situ putusan diucapkan oleh Hakim gitu Kita butuh berapa sidang lagi Pak untuk kita mencapai keputusan final? Kalau jumlah sidangnya berapa saya kurang paham Tapi mungkin disini masih ada waktu 10 hari ya Ada 10 hari lagi mungkin sekitar 5 ya Sekitar 5 mungkin seperti itu Setelah keputusan keluar mungkin nggak sih ada ricuh lagi terkait dengan hasil keputusan MK? Ya kita harapkan sih kedua belah pihak ya Baik Prabowo Hatta maupun Jokowi JK Dapat menenangkan masanya pendukungnya gitu Bahwa dan memberikan edukasi politik yang bagus gitu Bahwa ini adalah bagian dari proses politik Bagian dari kompetisi politik Semua sudah ada mekanismenya Sudah ada aturannya gitu Siapapun yang menang nanti memang harus dihormati gitu Jangan sampai ada Semacam penolakan-penolakan Dan semacam ketidaksepakatan gitu Karena ketidaksepakatan itu atau penolakan itu Harus selesai ketika di MK Karena nanti di putusan MK itu juga akan ditunjukkan Mana yang dianggap sebagai kecurangan Mana yang bukan kecurangan Dan apakah kecurangan atau manipulasi itu Mempengaruhi ke hasil akhir dari Perolehan suara masing-masing kandidat gitu Kita harapkan sih tidak ada kerucuhan ya Kita ya baik sekarang pun Yang mau demo silahkan Yang mau arahkan silahkan Tapi yang pasti jangan Jangan membuat rusuh Jangan membuat onar Jangan membuat masyarakat semakin resah Dan yang paling penting adalah Jangan sekali-kali mengintervensi Hakim konstitusi yang berjumlah 9 itu Sejauh ini bagaimana stabilitas nasional Yang udah diterapkan sih Pak Terkait dengan pengumuman MK nantinya Kita sangat bangga ya Punya Presiden SBI Yang mampu mengantarkan masatan di sisi ini Dengan suasana yang relatif aman ya Walaupun ada sedikit mungkin kericuhan saat Masa berdemo di depan gedung MK gitu Tapi secara umum kan kita bisa merasakan bahwa Suasana normal Damai-damai saja Setelah lebaran kita masih bisa Datang ke kampus seperti biasa Ke kantor seperti biasa gitu kan Ya dan itu relatif aman Dan ya kita harus angkat opi lah buat Pak SBI Jadi sejauh ini aman lah ya Aman Tapi Pak kalau misalnya kita lihat nih Banyak masa yang memenuhi Di depan gedung MK Menyatakan dukungannya kepada Prabowo Tetapi sayangnya Banyak yang menyatakan dukungannya dengan cara yang kurang tepat Misalnya dengan orasi provokatif Atau menyatakan bahwa Prabowo adalah titik santuhan Nah ini sebenarnya menunjukkan adanya demoralisasi gak sih Pak? Iya Dukung-dukung Capres itu ini Sifatnya temporer ya Sifatnya per lima tahun gitu Jangan sampai gara-gara momen per periode yang sekarang ini Kita jadi terpecah belah gitu Apalagi ada statement Prabowo sebagai titik santuhan Iya betul Itu sangat disayangkan lah ya Sangat kurang bijak Apalagi katanya yang Statement itu Seorang kandidat dokter wah itu Sangat dipertanyakan Sangat disayangkan Mungkin beliau kepleset lidah Atau bagaimana kita juga kurang paham Dan kalaupun ada orasi provokatif Itu juga sangat disayangkan gitu Karena Walaubagaimanapun Kita negara demokrasi, negara hukum Semua harus menggunakan koridor hukum Yang berlaku adalah hukum Indonesia Bukan hukum Rimba ya Bukan hukum Raja Hutan Atau bukan hukum siapa yang kuat dia yang menang Tapi yang berlaku adalah hukum positif kita gitu Jangan sampai kita menginjak-injak itu gitu Apalagi yang menginjak-injak itu adalah Salah satu pimpinan ini ya Pimpinan Parpol di Jakarta Sangat disayangkan sebenarnya gitu Beberapa saat yang lalu saya baca di internet nih Katanya para pendukung Prabowo ini Melakukan tindakan-tindakan provokatif seperti itu Untuk menarik simpati Prabowo Nah itu maksudnya seperti apa sih Pak? Saya masih kurang paham menarik simpati dalam hal apa? Nah itu kurang paham juga ya Mungkin jangan tanya ke saya gitu Tapi ini Mereka tuh provokatif itu juga Mungkin ingin mempengaruhi secara psikologis ya Dan secara psikologis Baik itu mempengaruhi KPU Mempengaruhi saksi-saksinya KPU Mempengaruhi tim Jokowi Atau mempengaruhi bahkan ingin mempengaruhi hakim gitu Ada juga Berdari artikel itu bahkan katanya Orang tua Ketua MK tuh Sudah bosan ya dengan teror-teror Apa Dan Apa Dengan Intimidasi gitu ya Ya betul Kita harapkan sih Jangan sampai gara-gara Pilpres ini Kita tuh terpecah belah gitu Karena sebenarnya kan Pilpres ini adalah momen kita untuk mencari pemimpin Untuk apa sebagai Nakoda kita untuk sampai 2019 gitu Jangan sampai Gara Apa Karena Seorang Prabowo Atau karena seorang Jokowi Apa Negara kita tuh Terpecah gitu Dan kita Apa nantinya malah Yang rugi juga kan kita sendiri gitu Seandainya nih Pak Hasil putusan MK sama dengan putusan KPU Alias yang menang tetap nomor 2 Apakah si Nomor 1 ini harus menerima keputusan atau masih bisa mengajukan banding? Ya Kalau Sesuai aturan hukum kita Bahwa putusan MK itu sifatnya Mutlak Final Dan Tidak ada mekanisme banding Final dan mengikat Artinya Itu sudah putusan pertama dan terakhir Tidak ada mekanisme banding lagi Tidak ada Apa Mekanisme untuk komplain lagi Karena itu Putusan terakhir Dan Apa Secara Apa ya Secara dewasa Para capres harus Apa Harus bijak untuk menyikapi putusan itu gitu Bahwa Putusan MK adalah mekanisme terakhir Menurut Bapak Berapa sih chance terjadi perubahan keputusan MK? Ini ya Memang Membuktikan kecurangan itu Adalah hal yang sulit Kecuali kecurangan itu bener-bener Terjadi Dan itu Apa Kasat mata bisa dilihat oleh Oleh saksi Saksi gitu Ya ini juga Nanti Hakim MK Apa ini ya Berperan untuk Agar lebih Agar lebih Teliti Agar lebih Apa Detail Melihat Atau memeriksa saksi dan bukti gitu 8 juta suara itu bukan jumlah yang sedikit Itu jumlah yang sangat signifikan Bahkan Pemilih di Jakarta juga Tidak sampai 8 juta gitu Walaupun Apa Dan 8 juta itu Jika Apa Selisih itu Sedikit mungkin Ini ya bisa Tapi ini selisihnya 8 juta Saya rasa Tidak akan beda jauh Seperti itu Oke Mbak Mirsa Kita jeda dulu sejenak Dan Setelah ini kita akan membahas Mengenai kesimpulan Pilpres 2014 Tetaplah bersama kami Outro Tetaplah bersama kami Untuk Melektif Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Bersama kami Salah Tetaplah bersama kami Anda还 selfie Lumpas bersama kami kami di rumah demokrasi. Kita telah tiba di segmen terakhir, di mana kita akan mendiskusikan mengenai Pilpres 2014 secara keseluruhan. Nah, menurut Bapak sendiri, gimana sih kualitas Pilpres kita, Pilpres 2014 khususnya dari awal sampai sekarang lagi sidang? Iya. Yang pertama itu adalah ini ya, partisipasi masyarakat meningkat drastis. Cukup kita merasa adanya kegembiraan politik, gitu. Tapi, jangan sampai ini naik sampai ke titik jenuh, karena nanti kalau sampai titik jenuh, masyarakat juga akan bingung, sebenarnya ini prosesnya sampai di mana sih, setelah kita nyoblos, ada penghitungan suara, masih ada sidang di pengadilan, nanti masih ada apa lagi, sampai di mana, gitu. Tapi secara umum, selain partisipasi masyarakat yang cukup meningkat, mulai digunakan teknologi digital untuk untuk apa, untuk kayak, sekarang KPU mengunggah form C1 itu langsung ke internet, gitu. Itu juga sangat-sangat bagus, gitu. Jadi, semua transparan, semua bisa dilihat, gitu. Kalau ada hasil di TPS yang bermasalah, kita bisa langsung komplain, gitu. Itu kan dari segi masyarakat, kalau dari segi calon presidennya sendiri, Pak? Dari segi capres, memang ini baru pertama kali, ya. Ada apa, di, kita cuma dua, gitu. Dua. Karena di 2004, ada lima, kemudian di 2009, ada tiga, baru sekarang ada dua, dan ini pengalaman demokrasi yang luar biasa bagi Indonesia, gitu. Karena ketika calon itu ada dua, maka masyarakat kita secara otomatis langsung terbelah menjadi dua, gitu. Mungkin bahkan di keluarga ada yang terbelah jadi dua, suaminya apa, kakaknya apa, dia milih apa. Itu memang pengalaman yang, pengalaman demokrasi yang sangat berharga, ya. Tapi memang itu harus kita terima dan kita jadikan pelajaran, ya, buat 2019. Kemudian, dari sisi punya lenggara, anggota KPU sekarang itu hampir semua itu adalah mantan anggota KPU provinsi yang sudah berpengalaman mengelola pemilu mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, gitu. Jadi, dan cukup banyak inovasi yang mereka lakukan, gitu, dan patut diapresiasi, gitu. Jadi secara keseluruhan sudah lebih baik daripada penyelenggaraan sebelum-sebelumnya? Sudah cukup baik. Kalau untuk tanggal 21 Agustus mendatang, langkah apa saja yang sudah dipersiapkan dan akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keputusan yang bakal nanti keluar? Siapapun yang terpilih atau yang diputuskan oleh MK yang menjadi presiden yang pasti ada masa sekitar dua bulan, ya. Atau satu bulan, bahkan, bagi presiden SBI untuk melakukan proses transisi yang mulus, gitu, kepada presiden baru, gitu. Dan kita harapkan di proses transisi itu tidak ada kisruh atau tidak ada kericuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tanggal 20 Oktober, tanggal 21 Oktober, kita sudah punya presiden baru dan 22 Oktober, seterusnya sampai 2019, kita kita jadi satu lagi, kita jadi bangsa yang bukan yang terpecah belah jadi dua lagi, gitu, ya. Banyak PR yang harus kita selesaikan sebagai sebuah komunitas bangsa, ya, gitu. Kalau kita boleh ambil kesimpulan, Pak, dari keseluruhan pelanggaraan Pilpres ini, sebenarnya apa sih yang masyarakat harapkan dengan adanya sosok pemimpin baru? Yang pasti masyarakat ini, ya, ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam aspek apa aja, Pak? program apa program presiden dulu yang dianggap baik, dilanjutkan, disempurnakan, kemudian yang kurang baik apa, diganti dengan yang lebih baik. Yang pastinya, sih, stabil secara secara politik, ya. Kemudian, ekonomi tumbuh dan terjadi pemerataan. Kemudian, kita juga apa, masalah keamanan dalam negeri juga. Jangan sampai ada gangguan-gangguan yang sifatnya mengganggu keamanan, gitu, dan apa, ya, kita, kita, kan, sebenarnya masyarakat simple, ya. Ingin semua kegiatan sehari-harinya bergantung dengan lancar, bahkan menjadi lebih baik, gitu. Seperti itu. Dan itu, kita sangat bergantung kepada sosok presiden Pak CSBI. Oke, ini terakhir nih, Pak. Oke. enggak, minta sedikit kesimpulan. Singkat aja mengenai penyelenggaraan Pilpres secara keseluruhan, khususnya yang sekarang sedang terjadi. Oke. Penyelenggaraan Pilpres, selain partisipasi masyarakat yang meningkat. Iya, kurang lebih sudah, sudah baik, ya. Sudah baik. Karena selain anggota KPU-nya itu juga orang-orang yang punya pengalaman, punya jam terbang tinggi di dunia pemilu. Mereka juga apa, apa ini, menelurkan inovasi-inovasi dan apa ini, dan mereka juga bukan anggota KPU yang karbitan ya. Karena kita bisa lihat latar belakang mereka, latar belakang pendidikan mereka, itu memang orang yang sejak muda concern di dunia, di dunia pemilu. Kayak ketua KPU itu, ketua KPU itu adalah mantan ketua KPU di Sumbar. Ada yang mantan ketua KPU di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan aktivis-aktivis pemilu yang mulai sejak muda hingga sekarang bergelut di dunia kepemiluan. Jadi secara keseluruhan sudah lebih profesional dibandingkan ketimbang 2009, pemilu 2014 lebih baik. Lebih baik, jauh lebih baik. Pilpres ya? Kalau yang perlu diperbaiki apa aja Pak kira-kira? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah kan KPU itu kan ini, melaksanakan perintah undang-undang ya. Karena UU Pilpres ini masih mengacu ke UU yang 2009, mungkin ada beberapa hal yang kurang relevan ya. Maka memang untuk 2009 itu UU Pilpres itu memang harus di aman atau dibuat yang baru. Misalnya apa aja Pak? yang harus diperbaiki. Misalnya apa dari ini antisipasi ketika hanya ada dua pasang calon kemudian syarat-syarat kemenangan itu juga kan kan itu sempat masuk ke MK dulu sempat diputuskan oleh oleh MK gitu. Itu kemudian juga ada wacana untuk menghapuskan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi langsung dari TPS ke PPS langsung ke kaupaten-kota seperti itu. Oke deh Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa Pilpres sudah berjalan dengan baik akan tetapi memang ada mungkin pihak-pihak yang belum dapat menerima keputusannya secara lebih bijaksana akan tetapi kita tentunya berharap yang terbaik untuk penyelenggaraan negara Indonesia yang lebih baik. Akhir kata saya Lina Firdaus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih juga untuk Caring Color sebagai sponsor hari ini dan jangan lupa untuk log on terus ke www.binus.tv Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.